Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pesinta burung perkutut lokal lam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas Berapakah jumlah yang pas yang cocok Ganjil atau genap Mana yang baik untuk kita pelihara Mari kita bahas bersama Memelihara burung perkutut lokal lam Itu juga menjadi salah satu Ketentuan atau kesenangan Atau prinsip perorangan masing-masing Kalau dibilang masalah angka atau jumlah Ganjil banyak atau sedikit ganjil atau genap Itu yang akan kami bahas Karena di setiap orang punya pilihan Atau setiap orang punya jawaban itu Sangat berbeda-beda Ada yang menyukai genap Karena genap itu kan identik dengan selalu perpasangan Contohnya ada Ibaratnya siang dan malam Ada laki, ada perempuan Ada Susah, ada senang Ya itu selalu perpasangan Itu apabila kriteria-kriteria orang yang Memiliki Jawaban atau memiliki pendapat tentang Mana yang baik dalam jumlah Memelihara burung perkutut lokal lam Dalam jumlah genap Dalam jumlah Satu dan dua Itu silahkan saja Itu yang pertama Ya untuk yang ganjil Yang ganjil itu biasanya kan Burung perkutut lokal lam Selalu dikaitkan dengan Sesuatu-sesuatu keganjilan Contohnya Sifat Dan karakter dari burung perkutut lokal lam tersebut Karakter Burung perkutut lokal lam Di alam liarnya sana kan Memang memiliki Seribu satu misteri Seribu itu genap Seribu satu itu baru dia ganjil Banyak keganjilan-keganjilan Ya mungkin diarahkan dari Arah Sesuatu yang ibaratnya Jumlah-jumlah ganjil juga biasanya Dikaitkan dengan 27 Ramadan 25 Ramadan 23 Ramadan Itu biasanya dikaitkan Dengan malam lalatul kotor Banyak juga halal ganjil yang lain Yang berada di sekitaran kita Yang memiliki makna yang banyak Dan bagus Kalau jawaban Kami Mengenai mana yang bagus Antara kita memelihara burung perkutut lokal alam Dalam jumlah ganjil atau kenap Kami kembalikan lagi ke perorangannya Ke sang pemilik atau sang perawatnya Jadi Mana yang merasa bagi Perorangan tersebut nyaman Mana yang merasa dia cocok Mana yang merasa dia mampu Mana yang dia rasa dengan pas dan klik Dengan hati nurani perorangan yang memeliharanya Kalau untuk jawaban sah-sah saja Manapun semuanya baik di dunia ini Ada ganjil Ada kenap Ada kurang Ada lebih Itu hal yang wajar Hal yang lumrah Memang diciptakan semua itu Oleh Allah SWT Pasti adanya perbedaan Tapi tinggal bagaimana Kita menyikapi perbedaan tersebut Ada kurang Ada lebih Ada banyak Ada sedikit Pasti ada Min plusnya Pasti ada Tergantung Kita pilih yang mana Yang lebih cocok Lebih pas Lebih ideal Lebih nyaman Lebih sek Dengan Nurani dan pribadi kita Masing-masing Tidak ada unsur Ibaratnya kita Paksaan Jadi sah-sah saja Karena apa Baik buruknya Burung perkutut yang kita pelihara Yang mengetahui Rasa Karsa dan Maknanya adalah Pribadi kita Masing-masing Kalau kami Tidak selalu Berpatokan Dengan Suatu Angka Atau jumlah Kita Kenapa Kanjil Kita Kembalikan lagi Karena Apapun Yang kita Rasakan Karena Apapun Yang kita Punyai Apapun Yang kita Miliki Baik Baik buruknya Baik buruknya Lengkap Tidaknya Kurang lebihnya Diri kitalah yang lebih tahu Yang penting Kita Jangan selalu Memaksakan Dengan Hal-hal yang Tidak pas Contohnya Sesuaikan lagi Dengan kemampuan kita Karena Mempelihara Burung perkutut Dalam jumlah Banyak juga Membutuhkan Finansial Yang cukup Lumayan Dari Harga Burung Harga Pakan Harga Sangkar Dan yang lain-lain Belum yang Tetek Bengeknya Sesuaikan Lagi Gak ada Patokan Gak ada Masalah Begitu juga Untuk dalam Hal Yang lain-lain Itu kita Kembalikan Yang tahu Isi dompet Kemampuan kita Adalah diri kita Jangan Kita Biar Dibilang Wah Kita Pelihara Dalam Jumlah Yang Cukup Banyak Cukup Mewah Tapi Kita Tidak Bisa Merawat Tidak Bisa Menyesuaikan Waktu Dan Keadaan Yang Kita Miliki Malah Yang Ada Kita Adanya Bingung Sendiri Dengan Keadaan Kita Padahal Intinya Kita Memelihara Burung perkutut Lokal Alam Hanya Ingin Mencari Kenikmatan Kecari Hal yang nyaman Kita cari yang Ibaratnya Mengembirakan kita Atau Menyenangkan kita Bukan Malah Menyengsarakan kita Gara Gara-gara Pengen Dipuji Pengen Diwah Ternyata Dalamnya Kosong Jadi Menyiksa Diri kita Kita hidup Apa adanya Yang penting Kita nyaman Sehat Kita Selamat Dunia Itu Pembahasan Kita Hari ini Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih